Pateri kita ada Bapak David Suwarto, nah ini Bapak David beda dengan Pak David Rizal ya Di sini Pak David Suwarto adalah diri terutama dari Cinemark Langsung saja kita undang Pak David Untuk bergabung bersama kita di webinar MTK Festival tanggal 4 Agustus 2022 Selamat pagi Pak David, ini kita harus selalu pagi karena semangat Selalu semangat pagi, pagi, pagi Selamat pagi Pak David Selamat pagi, selamat pagi Oke, saya mau nanya dulu apa rasanya David panggil Pak David Sekarang saya mau tanya sama Putri, apa rasanya panggil David Pak David Jangan sampai salah ya, karena Pak David ini saya sampaikan bahwa Sampaikan informasi atau misalnya materi mengenai dibalik layar Nah kita perkenalkan dulu ya kepada teman-teman di webinar kita pada pagi hari ini Bapak David Suwarto merupakan Direktur dari PT Surya Citra Media TBK SCTV dan Direktur Utama dari Cinemark Padahal juga menerima bisnis administration di National University of Singapore Dan mengikuti program eksekutif NPA Ya, dalam kesibukannya beliau ini sebagai pemimpin di beberapa perusahaan Beliau masih satu untuk bisa sharing bersama Sobat MTK kali ini Nah pertanyaan terbesar adalah di balik layar, di balik layar apa itu Pak? Silahkan Pak Terima kasih Videonya boleh dimainkan dulu mungkin? Boleh, baik dibantu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Hari ini saya ingin share tentang di balik layar Ada tiga bagian dari presentasi saya hari ini Apakah sudah bisa dilihat layarnya? Sudah kelihatan layarnya? Sudah Pak, sudah kelihatan Siap, oke Jadi ada tiga bagian Pertama-tama saya ingin sharing sedikit tentang Apa saja yang dikerjakan di Sasyun TV Dan juga di PH seperti Cinemark Production House Kedua saya ingin sharing tentang status atau situasi dunia pembuatan drama di Indonesia saat ini Dan terakhir harapan-harapan ke depan yang saya harap bisa juga mengajak teman-teman yang ikut dalam webinar ini untuk ingin masuk ke dalam industri ini juga Produksi konten TV jika dijabarkan sebagai beberapa langkah terdiri dari beberapa langkah ini Ini yang sedang kita jalankan selama ini Jadi semua cerita, semua program itu mulai dari konsep Dan konsep itu kita mencari sesuatu yang viral, dengan karakter-karakter yang unik, dengan konflik yang dinamis dan meletup Supaya kita bisa menarik penonton ketika mereka sedang channel surfing Dan juga mereka tidak pindah channel kalau misalnya sedang ada iklan Supaya selalu engage terus dengan station kita Lalu dari situ kita juga memilih pemain yang populer atau yang sedang viral saat ini Tentunya setting daerah yang menarik, yang indah itu juga menjadi nilai tambah Lalu setelah itu semua produksinya akan diproses oleh production house Lalu kita melakukan preview Jika ada yang masih belum optimal Bisa diperbaiki dari segi editing Maupun bisa juga bahkan melakukan retake Dan jika semua sudah oke Dari programming, dalam hal ini programming SCTV Itu akan melihat strateginya Untuk menayangkan program tersebut Untuk bisa mendapatkan audience share yang paling optimal Setelah penayangan kita pun melakukan evaluasi Untuk melihat apakah hasilnya sudah sesuai ekspektasi Bisa kita pertahankan maupun kita perbaiki lagi Jika kita melihat lebih luas produksi di balik layar ini Terdiri dari banyak stakeholder Kita kalau lihat disini mungkin teman-teman yang mengambil beberapa kelas di kuliah Juga pernah melihat bagian seperti ini Ada commissioners yang meng-commission program yang akan dibuat Dari TV, dari OTT Dan juga ada infrastruktur yang perlu dijaga Untuk bisa menjaga kelangsungan penayangan program-program tersebut Juga ada regulasi yang perlu kita perhatikan Misalnya kalau di Indonesia itu ada KPI Dan juga ada lembaga sensor film Dari situ yang kita lakukan sehari-hari adalah Produksi, distribusi, menganalisa data Melakukan marketing Dan melisensi juga konten Untuk bisa membuat program Kita butuh bekerjasama dengan Kita bekerjasama maupun kita terus mencari Talent-talent yang kuat Yang passionate tentang membuat konten Penulis, sutradara, pemain, produser Dan juga tentunya karyawan kita sendiri Kita terus mencari cerita-cerita yang bagus Dan produksi semua cerita-cerita tersebut Dengan se-efisien mungkin Dengan pemain yang terbaik Dan hasilnya dengan mendapat audience share yang baik Kita bisa berjualan iklan ke advertiser, ke pengiklan Kalau saat ini dari SCTV itu istilahnya adalah linear TV Yaitu appointment viewing Sudah tahu jam berapa Harus duduk di jam tersebut untuk menonton Tapi kita juga sadar bahwa Saat ini sudah ada on demand streaming juga Dari grup Emtek ada video Yang menyediakan layanan on demand ini Jadi saat ini channel-channel kita ada SCTV Ada video untuk yang bentuknya video Juga ada KLY, social media, dan komunitas-komunitas Yang sudah dibangun dari anak perusahaan-perusahaan Emtek Selain itu fokus penonton TV saat ini adalah Ibu-ibu, housewife Dan juga remaja ataupun anak-anak yang masih muda Kalau untuk S-Bot ataupun OTT yang berbayar Seperti video, Netflix, dan lain-lain Itu mempunyai demografi yang sedikit berbeda Dan kita juga melihat Selama 5 tahun terakhir ini Terutama saat pandemi Penggunaan social media itu meningkat sangat pesat Sehingga itu pun menjadi perhatian kita Untuk terus harus bisa eksis Secara konten kita di social media Supaya kita tidak ketinggalan Kita juga tidak kalah Share of voice di social media tersebut Ada juga sistem-sistem ataupun fungsi-fungsi lain Yang menjaga produksi dan juga penayangan Ada R&D, dan team talent, IT infrastructure, marketing, dan lain-lain Untuk pendapatannya Kita mendapat pendapatan dari menjual sinetron tersebut Dari iklan, dari menjual izin Dan juga melakukan revenue share Produksi sinetron sendiri Kalau misalnya kita buat Sesimpel mungkin Mungkin bisa digambarkan dengan Diagram ini Jadi dimulai dengan sebuah cerita Dibuatlah scene plot Dijadikan senario Lalu kita menganalisa dari keperluan cerita tersebut Apakah butuh pemain seperti apa Butuh wardrobe seperti apa Butuh musik seperti apa Kita melakukan shooting, editing, post-production, dan juga penayangan Nah itu kira-kira gambarannya untuk apa yang menjadi kesibukan sehari-hari Secara operasional Secara tactical Di balik layar TV maupun PH Nah yang bagian kedua yang ingin saya sharing adalah Kondisi konten di Indonesia Dan bagaimana seberapa besar potensinya untuk bisa dikembangkan lagi Nah kalau kita lihat disini Uang versus konsep Ada Orang yang sangat berpengalaman di industri ini Yang pernah sharing ke saya Dia bilang kalau misalnya di Indonesia itu Kita mulai dari budget dulu Dan itu betul sekali Karena budgetnya juga terbatas Kalau di luar negeri Seringkali mereka memulai dengan konsep dulu Jadi dari konsep Nanti baru dihitung budgetnya berapa Untuk bisa mewujudkan konsep tersebut semaksimal mungkin Sesuai dengan visi Dari produsernya Atau pembuat konsepnya Nah kita bisa lihat disini Ini untuk film Jadi saya hanya memperlihatkan data-data dari film Film layar lebar di Indonesia Untuk menjadi satu konteks saja Untuk film di Indonesia Total grossnya Ini tidak sesuai skala Karena tentunya 10.000 itu 100 kali lipatnya 100 Tapi di Indonesia itu ada 120 20 juta US dollar Setiap tahun Untuk film Dan di Amerika itu kira-kira ya 100 kali lipatnya Korea juga lebih besar dari kita Tapi kita lebih besar daripada Thailand dan Malaysia Ternyata jumlah film yang kita buat itu cukup banyak Untuk total gross uang yang bisa didapatkan dari jualan tiket menonton tersebut Sehingga setiap film di Indonesia itu sebetulnya hanya mendapatkan kurang dari 1 juta US dollar Dan tentunya jika teman-teman disini memperhatikan ada film-film yang box office sukses sekali jualannya jutaan tiket Tentunya dari jualan jutaan tiket tersebut banyak juga yang akhirnya kesulitan untuk jualan tiket yang jualannya hanya puluhan ribu tiket dan akhirnya tidak bisa menutup biayanya Nah itu yang menjadi masalah menurut saya Salah satu masalah utama yang kita hadapi di industri ini memang size atau ukuran industrinya masih banyak bisa berkembang Dan saat ini kita perlu mengembangkan ini supaya kita juga bisa menjajaki genre-genre atau teknik-teknik film making yang lebih advance lagi Yang membutuhkan waktu ataupun biaya yang lebih besar Jika kita lihat secara konteks lagi Film, salah satu film mahal yang pernah dibuat itu Avengers Endgame Budgetnya 5 triliun sendiri Tapi dia bisa mendapatkan 40 triliun dari revenue Atau IT Film horror, thriller dari Hollywood juga Budgetnya 500 miliar Dia bisa mendapatkan 10 triliun Nah di kita sendiri juga sebetulnya berapa judul yang sangat berhasil Contohnya Warkop Dengan budget 25 miliar Bisa mendapatkan 240 miliar Dilan juga sangat berhasil 11 menjadi 234 Nah tentunya semua ini jika kita lihat Di luar sana ini budgetnya sudah Sulit untuk kita bisa ikuti Yang sebelah kanan pun sebetulnya Ini budget yang cukup premium Untuk produksi film di Indonesia Nah tapi di luar dari itu Kita juga bisa melihat bahwa Ternyata tidak hanya Film budget besar saja Yang bisa mendapatkan Hasil box office yang besar Tapi kita melihat ada beberapa film seperti ini Ini 800 juta Jadi bukanlah 800 miliar ya 800 juta rupiah Bisa menghasilkan 3,7 triliun The Blair Witch Project dari Hollywood juga Ada Insidious 21 miliar Di Amerika itu ini sangat kecil budgetnya Bisa menghasilkan 1,4 triliun Dan tentunya di Indonesia juga ada pengabdi setan Ini saya kurang tahu apakah akurat atau tidak Budget 2 miliar Tapi saya melihat dari beberapa source Bisa menghasilkan 155 miliar Jadi dari segi bisnis Beberapa film ini Berhasil untuk bisa mewujudkan Hasil komersil yang luar biasa Dengan budget yang relatif kecil Di pasar mereka Tapi kebetulan Tiga-tiganya saat ini Horror semuanya Nah dari situ Saya ingin coba menarik Paralel ke Sinetron atau ke Kualitas program yang kita buat Di televisi Seringkali saya mendapat Masukan Kenapa Tidak seperti Brakor ya Kenapa tidak seperti Produksi dari Luar negeri Sinetron-sinetron kita ini Nah memang Kembali lagi Mirip seperti masalah Yang kita lihat di Film layar lebar tadi Salah satu alasannya adalah Budget Jika misalnya kita bandingkan Dari data yang kita bisa lihat Game of Thrones itu Satu episodnya Bisa antara 80 sampai 200 miliar Rupiah Descendant of the Sun Mungkin teman-teman Ada yang nonton Itu Satu episodnya bisa 11 miliar rupiah Jadi kalau kita ingat-ingat tadi Film kita aja Tidak Tidak seperti ini budgetnya Jadi mereka secara budget cukup Cukup Luar biasa Dan itu pun Berdampak Kepada kualitas Tayangan yang bisa dibuat Nah Dampak dari budget ini Sebetulnya itu Masuk ke Kualitas dari talent Maupun Waktu yang diberikan Kepada talent tersebut Untuk bisa melakukan pekerjaan mereka Dengan baik Jadi jika kita observasi Di Amerika Maupun di Korea Membutuhkan Satu tahun lebih Untuk bisa membuat Satu season Dari sebuah produksi Dari sebuah judul Sedangkan jika di Indonesia Budget kita itu 300 juta rupiah Dan setiap hari itu Kita membuat 1,25 episode Per judul Dan itu Menjadi tantangan tersendiri Untuk bisa terus membuat Kualitas yang baik Dengan waktu yang sangat singkat Dengan budget yang juga Terbatas Nah itu Tantangan tersendiri Bagaimana kita bisa membuat Konten-konten kita Dinilai lebih baik lagi Tapi bukannya tidak mungkin Karena kita lihat juga Beberapa film-film tadi Dengan budget yang Bisa menghasilkan juga Hasil yang luar biasa Saya Karena ini juga MTK Career Festival Saya ingin touch Ke point ini juga Untuk bisa masuk Ke industri ini Mungkin beberapa teman-teman Ada yang ingin menjadi Pemain Ingin menjadi aktor Atau penulis Ataupun sutradara Saya Mengusulkan untuk membuat Portfolio Jadi kalau misalnya Memang sudah Passionate dan suka Hobi dengan membuat hal ini Bisa dibuat sekarang Dengan mungkin Menggunakan Handphone Karena sekarang Handphone-handphone juga Sudah bagus kualitasnya Jadi sudah dibuat sendiri Tulis sendiri cerita Buat Short movie sendiri Buat musik sendiri Dan dari portfolio itu Akan jauh lebih mudah Untuk kita Bisa melihat Kemampuan Dari teman-teman Dari segi Seni kreatif Daripada kita Hanya membaca Lulusnya dari mana Atau jurusan apa Kalau memang Tujuannya untuk bisa masuk Ke ranah kreatif tadi Nah tentunya Kedua Dengan mengikuti Program-program seperti ini Seperti Antek Career Festival ini Juga bisa Berhubungan dengan Orang-orang yang tepat Dan bisa Meminta Arahan juga Meminta masukan Untuk bisa Bagaimana bisa Mulai Untuk bisa masuk Di industri ini Poin terakhir Sebetulnya ini Adalah impian saya Pribadi Dan ini sangat-sangat Sulit sekali kita lakukan Tapi Saya Merasa Perlu untuk kita lakukan Di atas itu Saya Menempatkan Foto Seorang nelayan Di sebelah kiri itu Adalah persepsi Terhadap nelayan Di Indonesia Dan juga Petani di Indonesia Yang digambar Di tengah Sebelah kanan itu Adalah Persepsi orang asing Untuk nelayan Di negara Yang Seperti Jepang Ataupun Amerika Seperti yang kita bisa Lihat di Discovery Channel Sebelah kanan tengah Adalah Petani Yang bisa kita Lihat Di media Di Amerika Ini kebetulan Dari film Superman Jadi bapaknya Superman Adalah seorang petani Jadi Persepsi tersebut Menurut saya Juga menjadi sesuatu Yang sangat penting Terlepas dari Mencari keuntungan Saja Atau mencari Rating Atau mencari Uang Atau mencari Nama Tapi bagaimana Kalau kita bisa Menginspirasi orang Kita bisa membuat Cerita-cerita Yang membuat orang Saya mau jadi Nelayan seperti itu Saya mau jadi Petani seperti itu Saya mau jadi Petani aja Karena bisa kok Jadi seperti itu Tidak harus Pergi ke kota Jadi kantoran Sebetulnya bisa Untuk Berhasil Malah Memaksimalkan Sumber daya Yang ada di Indonesia Dan banyak lain lagi Selain Selain Indonesia Yang begitu subur Dan begitu Subur baik-baik Tanahnya Untuk bisa ditanamin Ataupun lautnya Dengan semua yang Sumber daya yang ada Dalamnya Banyak juga Keindahan-keindahan Alam Indonesia Selain Bali Yang masih Belum dikenal oleh Dunia Atau bahkan Belum dikenal juga Oleh Orang Indonesia sendiri Jadi bagaimana Kita bisa Mengangkat Membuat Konten-konten Yang bisa Menginspirasi Orang Untuk Bisa Melihat Nilai Dari semua Hal-hal yang saat ini Dinilai Kurang seksi Kurang Kurang Seru Lebih baik Lebih pasti Pindah ke kota Dan Melakukan Hal-hal yang biasanya Pekerjaan-pekerjaan Yang Secara Mungkin Persepsi itu Lebih Lebih keren Lebih menjanjikan Tapi saya melihat Banyak sekali Kesempatan-kesempatan Di luar sana juga Yang Bisa digarap Hanya saja Butuh Inspirasi Butuh Dorongan Dan saya merasa Salah satu Keuntungan terbesar Atau Privilege Dari kita Yang bekerja Di dunia Entertainment Adalah kita Mempunyai Akses Untuk bisa Menghadirkan Cerita-cerita Inspiratif tersebut Yang ditonton Orang banyak Saya membayangkan Bahwa ada Anak-anak yang Memikirkan Mereka ingin Besar menjadi Seperti apa Tentunya Sekarang-sekarang Ini mungkin Banyak yang Saya ingin jadi TikToker Misalnya Jadi YouTuber Nah itu juga Bukan sesuatu yang buruk Tapi Kita juga tetap Membutuhkan Petani Nelayan Orang yang Mengurus Pariwisata Mengembangkan Pariwisata Indonesia Untuk bisa juga Memaksimalkan Kekuatan-kekuatan Indonesia Sendiri Kira-kira Seperti itu Untuk dibalik Layar Kita masih ada Sekitar 10 menit Untuk bisa Tanya jawab Baik Terima kasih Pak Peter Waduh Itu sudah tahu ya Eh Pak Peter Ya Pak David Allah Biasa Pak Ini Eh enggak Ini aku acting Sya Allah Oh iya benar Natural ya Pak Actingnya ya Wah Oke Pak David Tadi benar Saya setuju dengan Pak David Bahwa Sebuah kerja itu Harus ada value-nya Jadi Mungkin banyak orang-orang Yang akhirnya Mungkin ya Ini Di luaran sana Yang selalu bertanya ke saya Bahwa Kak Kenapa sih Kak SCTV itu Bikin sinetron Tapi Mereka itu Hanya menjudge Sinetron secara General Bahwa Dianggapnya Tidak ada value-nya Padahal Seperti tadi Pak David Sudah sampaikan Di materinya Bahwa Setiap karya-karyanya Pak David ingin Bahwa Ada nilai disitu Ada value-nya disitu Begitu ya Pak ya Tentu saja Begitu juga Dengan seluruh karya Dari cinema Yang sudah ditayangkan Di SCTV ya Betul Sejauh ini Dan Kita akan langsung masuk Ke sesi tanya jawab ya Pak David ya Yes Oke Jarang produksi lagi Ini Pertanyaan pertama lagi ya Jarang produksi ya Pertanyaannya Pak Ini apakah Sebuah film bisa diproduksi Dengan budget yang Sangat minimal Terkadang Kami membuat film pendek Ini masih Sekala kecil Kesulitan untuk Membuat film Karena ternyata budget Nah Minim budget Untuk bikin Sebuah karya yang besar Bisa gak Pak Nah itu dia Tadi juga sempat dibahas Sama Pak David ya Soal Ada beberapa film Dengan budget yang minim Gitu dibuat Tapi hasilnya ternyata Luar biasa Silahkan Pak David Dan sudah ada juga Platformnya yaitu Ya bisa di video Bisa di Youtube Ataupun yang lain-lain Untuk bisa mempublish Kontennya sendiri Kita mungkin pernah dengar juga Film pendek Tilik Dari Jogja Yang menjadi Sangat berhasil sekali Ataupun juga Film pendek Makmum Yang akhirnya dijadikan film Semua itu bisa dimulai Nah semua itu bisa dimulai Dari something small Sebetulnya Jadi yang menjadi Nilainya itu adalah Sebetulnya Kreativitasnya IP-nya sendiri Apa yang unik Apa yang belum pernah digarap Perasaan apa yang Kita ingin penonton Rasakan ketika melihat Kreasi 5 menit Ataupun 10 menit Yang kita buat tersebut Itu yang mahal Menurut saya Jadi Menjadi kreatifnya itu ya Pak Yang lebih mahal ya Mungkin kalau untuk produksinya Kita bisa akalin Sekarang juga banyak ya Konten-konten kreator Yang mungkin bisa bikin Sebuah paket Singkat yang Bagus Tapi dengan budget Yang bisa low Tapi balik lagi Kreatifitasnya itu yang Mahal Seperti kata Pak David Ide-nya itu Jadi Kadang-kadang juga Ketika ada ide Tapi bagaimana Meramu ide tersebut Itu yang kadang-kadang Sulit Dan itu juga Kadang-kadang yang Menjadi mahal Nah itu dia Pak Itu pertanyaan dari kami Pak Sebelum kita membacakan Pertanyaan selanjutnya Meramu ide Yang tadi kita punya Untuk menjadi sebuah karya Itu kan yang Mungkin orang agak Susah gitu Mengejawantahkan Ide-nya Itu gimana Pak Meramu ide itu Sebetulnya siapapun Menurut saya bisa meramu ide Tapi Memang ada orang-orang Yang saya lihat Memang Mungkin karena mereka Sangat suka ya Dengan menulis Dengan membaca Dengan menonton Sehingga keluar Ide-nya lebih Lebih mudah Jadi Kalau dari Sinetron Misalnya Ide itu Biasa keluar dari Penulis Atau juga bisa Dari diskusi Antara penulis Dengan orang-orang data Orang-orang Research and Development Karena mereka Mengetahui pasar Pasar saat ini Ingin menonton apa Ataupun Secara Putaran Saat ini Pasar Kemungkinan Akan lari ke Beberapa Opsi Konten A, B, dan C Sehingga kita bisa Coba untuk Menggarap Beberapa Usulan Dari data tersebut Dari sana Memang Jika kita Lihat di Indonesia Itu Masih Bisa lebih Baik lagi Jadi Failure rate-nya Menurut saya Masih cukup tinggi Mau dari TV Maupun dari Webseries Maupun dari Film Tingkat Kegagalannya Cukup tinggi Makanya kita bisa Lihat Sinetron-sinetron Tayang bungkus Film-film Tayang Ternyata Jualan tiketnya Setengah mati Betul Webseries juga Bisa Seperti tidak Terdengar sama sekali Atau Tapi ada juga Yang menjadi Sukses besar Itu yang Memang Menurut saya Tidak ada Orang yang bisa Mendapatkan Jawaban yang benar Setiap kali Tapi bagaimana Kita bisa Mendapatkan Persentase Yang agak Tinggi Untuk Kesuksesan tersebut Dan Yang sukses tersebut Bisa kita kembangkan Lebih maksimal Jadi kita bisa Lebarkan lagi Kita panjangkan lagi Kita Masuk ke Ranah-ranah lain Selain Misalnya hanya Sinetron Bisa melari Dibuat filmnya Dibuat Merchandisenya Dijadikan IP Dijadikan wahana Seperti kita lihat Negara-negara asing Mereka berhasil Melakukannya Pak kira-kira Ada batasan Gak sih Pak Misalnya Batasan itu Maksudnya gini Ketika kita Membuat sinetron Sampai akhirnya Diputuskan Udah deh Bungkus Misalnya Apa cukup Dengan satu episode Aja Atau kalau di TV Gitu misalnya Kita ya Sampai Batasan lima episode Kalau ternyata Gak perform Baru kita bungkus Ada-ada Batasan Berapa episode Gak sih Pak Ya Jadi memang Itu Karena TV Di Indonesia itu Sudah cukup Establish Contohnya SCTV saja Sudah ulang tahun Ke 32 Tahun ini Jadi dari 32 Tahun ini Sistemnya itu Sudah sangat terbangun Karena ini juga Perusahaan yang For profit Jadi Pasti ada target Untuk bisa mencapai Penjualan tertentu Dan penjualan tertentu Itu tergantung dari Kita ditonton Berapa banyak orang Dan berapa orangnya itu Sudah ada Perhitungannya juga Setiap tahun Sudah ada targetnya Jadi jika misalnya Program Judul program Sinetron Ataupun program lain Tersebut Di bawah target Tentunya Langsung menjadi sorotan Karena tidak bisa Membantu untuk Mencapai target Penjualan tadi Tapi juga ada Program-program Yang terus kita Pertahankan Karena kita melihat Ini bagus Dan perlu Kita maintain Tapi untuk Programnya entertainment Kebanyakan memang Sangat bergantung Kepada Angkanya Jadi kalau Angkanya buruk sekali Bisa jadi Satu hari hilang Gitu Dan itu pernah terjadi Tapi kalau misalnya Bagus sekali Ya kita bisa lihat Sinetron yang udah berjalan Ratusan ribuan episode Baik Menyambung ke pertanyaan Selanjutnya Menyambung ke pertanyaan selanjutnya Bahwa Ini kan langgeng Enggaknya sebuah Sinetron Kita bilang ya Tadi case-nya adalah Termasuk kekuatan Dari skenario Ini pertanyaan Dari Triwah Yuning Sih Apakah setiap skenario Yang dibuat Sinetron SCTV Selalu melihat Kondisi sekarang Atau gimana Pak? Tentunya Betul Jadi kita melihat Kekinian itu Menjadi penting Terutama Di dunia sekarang Dimana semuanya Serba instan Semua hampir Banyak orang Sudah bisa melihat Apa sih Yang sedang digandungi Masyarakat saat ini Yang sedang dibicarakan Orang banyak Jadi relevansi Terhadap Sekarang Itu menjadi penting Gitu Memang Sebetulnya Cerita Ceritanya itu Bolak-balik Itu-itu lagi sih Cinderella story Atau Zero to hero Atau Cinta beda kasta Tapi ada Twist apa lagi nih Yang belum pernah dilakukan Sudah lama Tidak dilakukan Atau Cara penggarapan Bagaimana yang Supaya membuat itu berbeda Atau Sekarang ada momen apa Yang kita bisa angkat Misalnya Misalnya sebentar lagi Ada world cup Di HGTV Apakah kita bisa membuat Sesuatu menuju ke sana Ataupun kita kemarin Melihat ada Cita ayam fashion week Bisa diapain itu Kalau buat TV Misalnya Dan Dan lain-lain Pasti Fenomena-fenomena itu Muncul setiap hari Dan kadang-kadang Sangat sulit Untuk kita antisipasi Tadi yang Tadi sempat ngobrol Proximity Kedekatan Dengan Sama seperti News value Kalau news value Itu kan Di pemberitaan juga Pasti Seperti itu Apa yang terjadi Apa yang dekat Dengan penonton Yang lagi Sekarang Lagi viral Magnitude itu Apa Nah mungkin Tadi kita bahas Kira-kira Sinetron SCTV Yang bisa dibuat Saat ini Terkait Cita ayam Fashion week Mungkin bisa ya pak Jadi boleh Melihat apa yang Terjadi di masyarakat Begitu ya pak ya Betul Betul Ya 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 Baik Kita punya Penanyaan selanjutnya kah Ada banyak Nah ini Dari Magix Musix Audio Post Halo pak David Kalau boleh Cinema Bikin film Festival Yang rilis di Youtube Untuk menyaring Film-film Yang layak Untuk diproduksi Komersial Supaya kita Lebih terbuka Dan banyak Dari creator-creator Yang gak terlihat Nah ini nih Pak David Mungkin gak sih pak Cinema Membuat film Festival Tapi ini versinya Yang dirilis Di Youtube Di Youtube Atau video dong Kalau kita ya Iya Depart from it Iya Sangat mungkin Bahkan sudah dilakukan Selama 4 tahun Sebetulnya Tapi bukan dari cinema Nah karena cinema Itu bagian dari Grup SCR Maupun MPEG Dan SCM sendiri Juga punya SCTV Dimana semua Sinetron-sinemat Saat ini tayang Di SCTV Di SCTV itu Sudah 4 kali Melakukan Indonesian Short Film Festival Sebetulnya Yang bersamaan Saat itu dengan Indonesia Box Office Movie Awards Tapi memang Karena pandemi Kita Kita hantikan Karena tidak ada Film-film layar lebar Yang tayang Tapi Tidak menutup Kemungkinan untuk Dijalankan kembali Dan saat itu pun Responsnya sangat positif Hadiainya ratusan juta Yang ikut Sekitar lima ratusan Short film Dan memang Ya kita Tayangkan di Video Nah itu dia Jadi Memang butuh ini ya Butuh sarana Bagi para kreator-kreator Yang mungkin tidak terikat Seperti tadi Pak David bilang Ada pile Pile siapa juga Yang menyangka Bahwa akan sebum Itu gitu ya Sampai akhirnya Yang dibuat Dengan low budget Dengan mungkin Kekuatan Cerita Yang sangat dekat Dengan masyarakat Dan akhirnya bisa Viral ketika itu Nah itu dia Jadi Kalau tadi Ada yang penanya kedua Soal budget film Walaupun budget Budgetnya minim ya Ternyata bisa menghasilkan Sesuatu yang besar Yang viral pula Seperti itu ya Tentang bagaimana Tinggal bagaimana Kita meramungnya Nah Kalau berbicara Kunci kesuksesan Sebuah film Pak David Ini sesuai dengan Pertanyaan Dari Citra Apa sih sebenarnya Kunci sukses Sebuah film katanya Kalau untuk Di TV menurut saya Penulis itu Kunci Karena dia yang Membangun Karakternya Dan Karakter tersebut Yang sebetulnya Ditonton orang Bahkan kadang-kadang Ceritanya udah Gak jelas Tapi orang cinta Dengan karakternya Saja gitu Apakah cinta Atau benci Dengan karakternya Ataupun Punyai rasa-rasa Kompleks lain Selain itu Untuk Keberhasilan juga Kita lihat Terutama di Indonesia Momentum juga Sangat berperan Jika sudah Mulai ada banyak orang Nonton Fear of missing out Itu mulai Berjalan Hah Udah nonton itu Belum Belum Nonton deh Jadi ikut-ikutan Supaya nanti bisa Waktu Ngobrol Waktu Ketemu Mungkin di depan rumah Bicara tentang Topik ini Semua bisa ikut Nimrum juga Jadi Masih nyambung gitu Kalau nanti ngobrol Jadi untuk Momentum tersebut itu Kita perlu bisa Melihat dengan jeli Dan meng-capture Dengan cepat Supaya bisa Ngegulung Supaya Snowball Dan menjadi Sesuatu fenomena Yang semua orang Takut keketinggalan Itu sih Menurut saya Oke Oke Pak Ini pertanyaan pribadi Dari saya pak Banyak juga nih Yang akhirnya Eh Mute ya Untuk para penikmat film Banyak yang akhirnya Melihat bahwa Kenapa sih Ketika Ada film yang terlalu Idealis Gitu ya Itu Dilempar ke market Ternyata Gak disukain Dan ternyata Kalau misalnya ada film Yang dalam tanda kutip Kutip receh Tapi itu disukain Itu menurut Pak David Gimana pak Itu Juga Berhubungan dengan Kultur ya Nah itu yang Menjadi Tantangan juga Karena Kembali lagi Kalau kita mau Banyak orang Banyak pemirsa Pemirsa maunya nonton apa Dan Disitulah sebetulnya Menurut saya Apakah Selebih baik Regulasi Dibebaskan saja Atau Dibuat setara Untuk semua Ini mungkin agak Kontrosensial Jadi harus level Playing field Misalnya Apa yang ada di Netflix Jika ditanyakan di video Saya yakin video Dalam masalah Gitu Tapi Tidak ada yang melakukan Apa-apa terhadap Netflix Tidak adil Tapi Diluar dari itu Kenapa gak dilepas Sanya sekalian semua Jadi biar Market Market make decision aja Jika sesuatu Dibuat dan tidak ada penontonnya Kan otomatis Tidak akan dibuat kembali Tapi jika banyak penontonnya Nah Itu dia Berarti masalahnya penontonnya Gitu Sama seperti yang Tayang di TV Jika banyak orang bilang Wah ini receh banget Ini kurang edukatif Ya penontonnya banyak Lanjut terus Coba gak ditonton Stop kok Pasti Nah ini Ini ada kaitannya nih Pak Dengan penyanyi selanjutnya nih Pak Masalah TV nih Pak Yang tadi Bapak soalnya Kasih contoh di terakhir TV Kalaupun saya agak kurang setuju Sebenarnya sama pertanyaan ini Coba dibaca kalau kurang setuju Pertanyaannya adalah Saya ini kan nonton TV Oh salah Saat ini kan nonton TV Kurang diminati Masa sih kurang diminati Situ TV di siar Tuh rating 1-2 Oke Lanjut Lanjut Saat ini kan nonton TV Kurang diminati oleh para penonton Ya Hmm Siapa itu Mostly katanya Suka nonton acara online Lalu siasat apa Yang digunakan Untuk tetap bisa Bisa menaikkan rating Atau menarik minat penonton Kembali Jika kita lihat Memang betul Ada penambahan Nonton online Tapi seperti kita ketahui Di Indonesia yang 270 juta orang ini Orang yang mempunyai Alat yang bisa mengakses internet Ataupun akses data internet Tersendiri Ataupun mempunyai dana cukup Untuk bisa membayar data Masih terbatas Jadi itu yang melindungi kita Sebetulnya Di luar dari itu Sebetulnya Jika dilihat Konten-konten Yang high budget Itu masih Hanya bisa ditonton di TV Atau Mungkin lebih tepatnya Bisa juga ditonton di aplikasi tertentu Tapi Udah high budget Agak sayang Jika tidak ditonton di TV Sebetulnya Nah Sudah serius Mengharapannya Jika kita lihat Secara data Secara penonton itu Tidak berkurang Bahkan selama pandemi itu Meningkat Hampir 20% Karena semua orang ada di rumah Akhirnya nonton TV Walaupun memang Akhirnya banyak yang Work from home Study from home Mempunyai akses internet Akhirnya mengakses Lebih banyak program-program internet Tapi ternyata Sekala sekarang Sudah mulai Work from office Study from school lagi Turun lagi Ternyata Internetnya Tidak mau bayar data lah Sebetulnya Kalau saya lihat Apalagi bayar Subscription Lebih Membutuhkan waktu Untuk bisa mengedukasi penonton Untuk bisa menuju ke sana Menurut saya Jadi saat ini sih Belum menjadi masalah Penonton itu Tapi kita mengantisipasi Makanya Jawabannya Sebetulnya adalah Video Kita tidak bisa Maksa orang untuk Menonton di platform Yang mereka tidak mau Tapi jika menonton online Semua ada di video Jadi punya ada siasatnya sendiri Bahwa oke Kalau kamu gak mau nonton Di TV Secara SCTV Indonesia Ada video Kalau tetap bisa nonton Di TV Di program newsnya Karena itu juga Memang beberapa program-program TV Misalnya contohnya aja nih Berita ya Diliputan 6 Ataupun juga patroli Dan fokus di Indonesia Pada feed ini kan kita Selalu menayangkan Potongan-potongan berita kita Dan dimasukkan ke media sosial Ya kan Baik itu Instagram Ataupun mungkin TikTok Seperti itu Dan Itu mungkin Sekali lagi Untuk menjawab Pertanyaan Seperti yang dihadirkan Rahel ini Bahwa Ketika kamu nonton di TV Pindah ke online Tapi Gak Apa ya Gak bisa dilepaskan Bahwa Kalau kamu nonton lengkapnya Dan secara Puas Nonton di TV Balik-balik lagi ke TV Gitu Baik Ada lagi kah Pertanyaan Untuk Pak David Nah Ini dia Silahkan David Dari Carl Edward Oke Halo Pak Pak saya mau nanya dong Kalau belum ada pengalaman Untuk membuat film Kendala awal yang dialaminya itu apa Pak Lalu bagaimana cara Mengancahkan pemasaran itu Oke ini berarti Bener-bener gak pernah sama sekali ya Tapi kalau misalnya Ini kalau sebelum Pak David Menjawab ya Tapi kalau misalnya Dia gak punya ide Itu kendalanya sih ya Gimana tuh Pak Kendala awal yang mencari ide yang bagus menurut saya Jadi kembali lagi Jika sudah ada ide Dengan budget yang sangat minim pun bisa menjadi sesuatu Bahkan tidak membutuhkan budget Ya Butuh budget untuk beli handphone Atau pinjem handphone tetangga mungkin ya Pinjem Pinjem Dan dibuat Itu bisa menjadi sesuatu Contohnya tadi Jika Jika diingat Di presentasi di slide saya itu Ada Blair Witch Project Itu project yang hanya Dia yang dibuat Dengan budget sangat minim disana Dan Dia ada mendapat dananya Dari teman-teman dan keluarga Tapi itu professional film ya Apalagi kalau kita Membuat short film yang pendek Dan Perlu ada sebuah Premis aja Sebetulnya Apa poinnya Apa yang ingin penonton Apa yang Ingin dirasakan penonton Dan rasanya Akan Diterima tidak Dan itu Contohnya yang sudah berhasil Adalah seperti Tiling Untuk menyelesaikan masalahnya Banyak baca Banyak nonton Banyak melihat Autodidak Untuk pembuatan Film Dengan Dengan handphone Mungkin kalau Kalau misalnya mulai dari sana Jika Lewat dari itu Jika Sudah punya akses ke kamera Yang lebih profesional Dan Infrastruktur yang lebih profesional Juga banyak sekali Resource-resource Autodidak Yang saya bisa Lihat di Digital Hall sana Yang bisa belajar Untuk bagaimana membuat film Jadi sebenarnya tidak ada alasan Untuk tidak bisa membuat film Gitu Oke Baik Pak David Mungkin salah satu ide Yang bisa kita Beri masukan kepada Karl tadi Yang bertanya ya Adalah Mungkin mau bikin topik Tentang news presenter Talentnya sudah jelas Jadi harus ini ya Harus punya idenya dulu ya Pak ya Jadi sebelum eksekusi Punya ide Dan Baik lagi Bahwa kalau misalnya Belum punya kamera Pinjem dulu Gak usah muluk-muluk deh Yang penting ide dulu Oke Oke Kira-kira itulah Sesi tanya jawab kita Dalam materi kedua Di MT Karrier Festival 2022 Bersama narasumber kita Yang begitu luar biasa Pada pagi hari ini Sudah siang Tapi gak kerasa ya Iya Karena materi-materinya Udah dua yang kita lewati Dan semuanya Patut disimak Betul Sekalian kita ucapkan Terima kasih untuk Pak David Terima kasih untuk materinya Pak David hari ini Terima kasih Pak David Sehat selalu Thank you Thank you